Intro Om Swastiastu teman-teman semua selamat datang kembali di Sumatera Bali Channel Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah tradisi yang berada di desa Tegalalang Yang disebut dengan ngerebek yang biasanya dilakukan setiap 210 hari sekali teman-teman Sehari sebelum upacara ngerebek dimulai biasanya anak-anak sudah mempersiapkan material yang dibutuhkan untuk membuat penjor yang akan dipakai dalam upacara ngerebek ini Biasanya material ini berupa pelepah dari pohon palem yang biasa disebut dengan jake Selain pelepah dari pohon jake, anak-anak juga bisa memakai pelepah dari pohon salak Dimana mereka bisa mendapatkan material-material ini di tegalan di sekitar desa Tegalalang Dan menurut kepercayaan setempat, orang yang memiliki tegalan itu tidak boleh melarang anak-anak untuk memperoleh material ini Karena jika mereka melarang, dipercayai bahwa pohon salak atau pohon jake mereka akan mati dengan sia-sia Pada hari H dari upacara ngerebek ini yang jatuh pada Udo Klionpang atau yang dikenal dengan Bekat Kuakan Pada pagi hari sekitar pukul 9, anak-anak sudah berkumpul di Wan Kilan untuk berhias Mereka menghias diri mereka dengan berbagai cat air dengan warna yang berbeda Dan karena di risa Tegalalang terdiri dari 7 banjar Biasanya masing-masing banjar mewarnai peserta dari upacara ngerebek ini dengan warna yang berbeda Peserta dari upacara ngerebek ini dinominasi oleh anak-anak dari usia SD sampai SMP Dan kadang-kadang kita juga bisa menemukan anak TK juga ikut berpartisipasi dan juga anak-anak yang sudah mulai remaja Sekitar jam 12 siang semua anak-anak peserta dari upacara ngerebek ini sudah bersiap-siap dengan penjor mereka Dan juga warga sudah siap-siap juga untuk pergi ke Pura Duor Bingin untuk memulai dari upacara ngerebek ini Menurut dari penuturan warga setempat Tujuan dari diadakannya upacara ngerebek ini adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan jahat Yang berada di sekitar desa sehingga bisa tercipta ketenangan dan ketentraman untuk warga desa Tegalalang ini Setelah didahului oleh upacara mencaru dan sembahyang bersama Maka acara dilanjutkan dengan menggibung atau makan bersama Yang juga diberikan istilah nunas pice yang dilakukan oleh semua peserta dari upacara ngerebek ini Dan juga pengayah di Pura Duor Bingin ini Makanan atau pice yang diberikan kepada semua pengayah dan peserta dari upacara ngerebek ini Berupa nasi, lawar dan juga sate Yang diletakkan atau ditaruh di atas alas yang berupa daun pisang Sekitar pukul satu siang, prosesi dari upacara ngerebek ini pun dimulai Anak-anak yang terlihat seram dengan hiasan cat mereka Bersama penjor yang telah mereka buat berjalan mengilingi desa sekitar 9 km Menurut kepercayaan dari warga setempat Anak-anak yang berhias dengan wajah seram ini Merupakan simbol dari unen-unen Yang merupakan istilah dari roh suci dari penjaga desa ini Dan juga penjor yang mereka bawa merupakan senjata dari unen-unen tersebut Prosesi dari upacara ngerebek ini juga melewati jalan-jalan yang dekat dengan persawahan Yang menggambarkan betapa masih aslinya desa Tegalang ini Setiap kali proses ini melewati Di perempatan ataupun pertigaan Maka penjor-penjor yang dibawa mereka akan diadukan Dengan istilah yang disebut megatek Tujuan dari megatek ini adalah untuk menakuti Ataupun menetralisir dari kekuatan-kekuatan jahat yang mungkin ada di desa ini Demikian juga jikalau peserta melewati pura-pura yang ada di sekitar desa ini Maka semua peserta dari ngerebek ini akan sembahyang Dengan cara mencakupkan tangan dan membukuk Sebagai penghormatan kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura-pura tersebut Setelah berjalan sekitar satu setengah jam Maka rombongan prosesi ngerebek ini pun sampai kembali di pura Dwarbingin Dan semua penjor yang dibawa oleh peserta Dibawa ke sana dan ditaruh di jabo-pura dari pura Dwarbingin ini Oke teman-teman itulah tadi video tentang tradisi yang ada di daerah Tegalalangi Yang bernama ngerebek Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share Semua video-video dari Sumater Bali Channel Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya